Seorang wanita paruh baya di Pekanbaru Riau menjadi korban hipnotis. Akibatnya sebanyak 14 gram emas milik korban berhasil dibawa pelaku. Aksi kejahatan diduga modus hipnotis menimpas seorang wanita paruh baya di kecamatan Tuah Madani, kota Pekanbaru Riau terjadi pada Jumat lalu. Kejadian ini disadari karyawan salah satu toko emas di Pasar Selasa Panang usai memeriksa kerekaman kamera pengawas. Menurut keterangan karyawan toko, Dodi, korban datang bersama pelaku menggunakan mobil dan langsung menuju toko emas, kemudian mengambil 14 emas rantai pesanan korban. Akibat kejadian tersebut korban merugi hingga 30 juta rupiah. Jadi datang ibu itu sama pelaku berdua orang jam 12.20 siang ya. Terus ibu itu ngambil barangnya 14 emas. Terus masih dalam kondisi masih terhormat. Teripnotis mungkin, nanti masih sama orang yang pelaku, setelah ambil barangnya selesai, ibu itu pergi sama orang pelaku. Korban merupakan pelanggan tetap toko emas. Diduga korban yang terkena hipnotis menuruti permintaan pelaku untuk mengambil emas milik korban sebanyak 14 gram emas. Selanjutnya korban dan pelaku pergi meninggalkan toko tersebut. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian dan pelaku masih dalam pencarian. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Ainews melaporkan.